Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kali ini Wadi Candil akan membuat Ya ada yang beli Bentar ya ada yang beli Oh iya lupa Tadi baru sampai mana ya Oh iya balikkan lagi aja tuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini saya akan membuat Jelly Mie Ramen Ini masih jarang yang jual ya Ini lagi viral Oke untuk cara pembuatannya Kita langsung aja Simak videonya Nah ini bahan-bahan yang diperlukannya Ini ada Dua bungkus agar ya Yang satu warna merah Dan yang satu lagi Plant Disini ada Nutri Gel Saya menggunakan Nutri Gel Yang rasa leci ya Kemudian Ada Santan Kara Nanti kita seduh menjadi satu gelas Disini ada Biji Selasi ya Juga Ada Susu bendera Kenta manis Dan ini Seperempat Gula pasir Untuk bikin sirupnya sendiri Juga ini Pewarnanya Dan ini Buat bikin mie nya ya Kita menggunakan sedotan Yang pertama Kita Rebus dulu Agar-agarnya ya Nah ini kita Kasih air Empat gelas ya Ini udah ada Satu gelas Kita kasih Empat gelas air Empat gelas air Atau Samakan aja ya Yang tertera Di dalam agar-agarnya ini ya Itu 800 ml Lihat kita tuangkan Lalu kita kocek ya Kita kocek hingga Ngedidih Ini biar warnanya Lebih Terang Kita kasih Pewarna sedikit ya Kita kasih Pewarna hijau sedikit Lalu kita Aduk hingga Akhirnya Mendidih Nah kita Kocek terus Sehingga Ngedidih ya Jadi kalau sudah Mendidih Kita angkat Jadi Kocek terus Jangan sampai Mengumpal Nah ini Sudah Ngedidih Kita matikan aja Apinya Lalu kita Tuang Ke Wadah ya Nah ini Kita tuangkan Ke wadah Kita Menggunakan Peralatan Seadanya aja ya Nah sekarang Kita Masukkan Yang warna Plant Ini akhirnya Tadi yang tadi 14 ya Yang ini kita kurangin Jadi 3 gelas Setengah aja Nah kita Kita kasih Susu Ini bisa Menggunakan Susu coklat Eh susu coklat Susu bubuk Lalu Lalu Aduk Hingga Mendidih ya Biar Nggak Nggak Gumpa Kita Aduk Terus Hingga Mendidih Nah ini Juga Sama ya Kita Aduk Terus Hingga Mendidih Jadi kalau Sudah Mendidih Kita Matikan Apinya Nah ini Sudah Mendidih Kita Matikan Aja Apinya Nah Kemudian Kita Masukkan Kedalam Cetakan Telur Puyuh Nah Saya Akan Coba Buat Yang Telur Ceplok Menggunakan Cetakan Ini Nah ini Saya Akan Buat Untuk Pewarna Kuningnya Di Wadah Ini Nah Kira Kira Segini Atau Dua Sinduk Kita Kasih Pewarna Kuning Kita Kasih Pewarna Kuning Secukupnya Ini Nutrijel Saya Menggunakan Nutrijel Yang Reci Jadi Bisa Menggunakan Kalian Bisa Menggunakan Yang Asa Apa Aja Karena Saya Ini Menggunakan Yang Ada Di Warung Kalau Nutrijel Ini Satu Bungkus Kita Menggunakan 12 Air Ya Lalu Kita Kasih Pewarna Kuning Kita Kasih Pewarna Kuning Kita Kocek Aja Nah Ini Sudah Agak Ngebeku Ya Kita Kasih Aja Yang Pewarna Kuning Nah Jadi Seperti Ini Cara Pembuatannya Jadi Ini Emang Agak Ribet Ya Tapi Nanti Hasilnya Memuaskan Nah Ini Sudah Saya Kasih Warna Semua Ya Sudah Saya Kasih Warna Kuning Semua Dan Kita Tinggal Nunggu Ini Membeku Ya Oke Sekarang Kita Angkat Dulu Yang Nutrijel Sampai Ngedidih Ya Jangan Sampai Menggumpal Mungkin Ini Agak Menggumpal Tadi Saya Tinggalin Waktu Bikin Yang Kuning Telurnya Nah Ini Sudah Mendidih Kita Matikan Aja Apinya Nah Kemudian Nanti Kita Tuang Ke Wadah Yang Ini Ya Kita Masukkan Aja Ke Wadah Ini Nah Ini Sedotannya Nanti Bawahnya Di Lem Ya Ini Buat Bikin Mie Kita Tadi Yang Menggunakan Warna Kuning Itu Yang Nutrijel Nah Ini Tadi Yang Nutrijel Kita Masukkan Aja Ke Sedotan Masukkan Nutrijel Kira-kira Jangan Lagi Panas Kira-kira Angat Kuku Aja Nah Sekarang Kita Membuat Siropnya Siropnya Kita Buat Aja Sendiri Gunakan Satu Gelas Air Dan 250 Pian Gula Pasir Kemudian Kita Kasih Daun Pandan Lalu Kita Nyalakan Apinya Kita Kocek Indah Ngedidih Sampai Agak Kental Sampai Agak Cek Jadi Warnanya Hingga Bener Jadi Hingga Bener Bener Kental Kemudian Saya Kasih Warna Saya Akan Menggunakan Warna Yang Merah Hingga Jadi Siropnya Kita Bikin Aja Sendiri Ya Kira Kira Kurang Lebih 7 Menitan Ini Dari Tadi Berapa Gelas Saya Lupa Lagi Satu Gelas Kalau Tidak Sara Ini Bikin Airnya Menjadi Setengah Gelas Aja Ya Oke Sudah Sekarang Kita Matikan Aja Apinya Nah Ini Untuk Cirobnya Berarti Sudah Jadi Ya Nah Ini Telur Puyuhnya Sudah Jadi Ya Kita Masukin Aja Ke Wadah Nah Ini Sudah Jadi Semua Ya Ini Buat Telur Puyuhnya Sama Telur Ceploknya Nah Sekarang Kita Tunggu Yang Bihunnya Eh Apa Mihnya Nah Ini Yang Gelinya Sudah Jadi Kita Perocotin Aja Gini Nah Kita Perocotin Nah Jadi Udah Jadi Kayak Mih Nah Jadi Mudah Ya Kalau Neluarinya Sangat Mudah Sekali Cuma Tadi Yang Pas Masuk Ini Saya Susah Nah Ini Udah Jadi Semua Ya Ini Mihnya Sudah Jadi Ya Dan Ini Buat Saosnya Kita Menggunakan Agar Juga Dan Ini Sayurannya Jadi Ini Sayurannya Kalian Bisa Serut Atau Potong Potong Juga Ini Telurnya Dan Saya Menggunakan Biji Selasi Ya Juga Ini Saya Ada Santan Kara Karena Karena Saya Masih Punya Santan Karanya Yang Tadi Sebungkus Itu Saya Enggak Itu Ya Enggak Dimasak Ya Jadi Ini Saya Memakai Santan Yang Ada Dan Kita Menggunakan Es Batu Ya Jadi Kita Menggunakan Es Batu Oke Sekarang Kita Mulai Masukkannya Ke Wadah Nah Ini Es Batunya Saya Sudah Masukkan Ke Wadah Kemudian Kita Kasih Mie Kita Masukkan Mie Nah Lalu Kita Kasih Sayurannya Ini Agar-agar Ijo Yang Serut Diserut Ya Kita Kasih Sayurannya Kemudian Kita Beri Telurnya Ya Kita Gunakan Telur Yang Mana Aja Yang Yang Mau Dicepok Ataupun Yang Diterbus Tadi Ya Nah Gini Aja Nah Ini Telur Ceplok Ya Kalau Menggunakan Ini Terlalu Besar Enggak Enggak Kelihatan Mie Kita Gunakan Aja Telur Ceplok Lalu Kita Kasih Yang Yang Sawas Sawas Ininya Ya Sawas Bajakan Nah Kita Kasih Sawas Kemudian Kita Kasih Biji Selas Terima Seperti ini Lalu kita Siram Sama Air Santan Kira-kira Kita Kasih 3 sendok Makan Aja Lalu Ini Tadi Siropnya Ya Sirop Yang Kita Buat Kita Kasih Siropnya Nah Jadi Tampilannya Seperti Ini Oke Nah Jadi Ini Namanya Es Jelly Mie Ramen Jadi Cocok Sekali Buat Hidangan Buka Puasa Nah Ini Jelly Mie Ramen Sudah Jadi Jadi Seperti Mie Ini Dan Ada Telur Juga Oke Sekarang Saya Mau cicipinya Ya Rasanya Sangat Enak Sekali Dan Segar Mungkin Ini Cocok Sekali Buat Buka Puasa Ya Ini Bisa Kalian Bikin Usaha Dengan Modal Yang Cukup Lumayan Kecil Oke Mungkin Itu Saja Dari Saya Masih Banyak Ide-ide Usaha Yang Lainnya Dan Terima Kasih Salam Sukses Wassalam Walaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Terima kasih.